Berikut saudara, kesimpulannya Komunikasi dan relasi adalah dua hal berbeda Tapi keduanya berhubungan erat Saudara tadi sudah dengar banyak ya Saya sebut-sebut hal ini Nah, relasi yang sehat dibangun di atas komunikasi yang efektif Relasi yang sehat dibangun di atas komunikasi yang sehat Karena saudara, kalau komunikasi kita itu enggak efektif Enggak bisa kita membangun relasi yang sehat, enggak bisa Jadi kita mesti mengakui bahwa pola komunikasi kita tidak efektif Sebelum kita dapat memperbaikinya Kita mesti mengakui Jangan kita belum apa-apa, salahkan pasangan Ada bagian-bagian yang mungkin terluput kita lihat Kita mesti sadari Nah, kalau kita memang kayaknya kok Iya, yang enggak efektif ya Kita kok sering potong dia Kita kok sering menyimpulkan Kita kok sering mengunci dia Nah, itu enggak efektif Nah, yang enggak efektif itu kita akui Kita perbaiki Kalau kita hanya soroti semuanya pada pasangan Kita enggak akan bisa memperbaiki komunikasi kita Kesimpulan berikutnya Coba slide berikutnya Komunikasi dipengaruhi oleh pandangan atau kesan kita terhadap orang Itu sebab kita mesti berhati-hati agar tidak didikte oleh kesan Ya, saudara Kita ini enggak bisa enggak memang akan membentuk kesan Waktu kita ngomong dengan orang ya Nah, kita mesti hati-hati ya Jangan sampai kesan pertama itu tuh menentukan reaksi kita terhadap orang tersebut Karena belum tentu benar Ya Nah, karena itu juga kita mesti Kembalikannya ya Kita mesti menyadari Kesan apakah yang telah kita tebarkan kepada orang Ya, orang yang tidak kenal diri Tidak akan dapat berkomunikasi secara efektif Karena kalau kita ini enggak sadar Bahwa kalau kita ini bicara Sepertinya itu tuh nadanya menyuruh memerintah orang Wah, ini merepotkan, saudara Karena orang tuh akan bereaksi Kita misalnya buta, enggak sadar Kita akan selalu menyalahkan orang Kok orang kok sama saya kok jahat ya Kok orang sama saya kok begini ya Nah, kita enggak sadar Kenapa orang tuh enggak mau dekat sama kita Sebab suatu kita berbicara Kita itu tuh kayaknya tuh maunya tuh nyuruh orang Memerintah orang Atau, saudara Kalau kita bicara misalnya Kita bicara aja Kita jarang tanya orang Beri kesempatan kepada orang untuk ngomong Akhirnya orang juga males ngomong sama kita Nah, jadi penting sekali Kita tahu kesan seperti apakah Yang kita tebarkan kepada orang Ini kunci dalam komunikasi, saudara Kunci Misalnya, saudara Ada orang pernah bicara begini Kenapa ya Kalau orang lain bercanda Yang lain kok bisa terima Tapi kalau saya yang mengeluarkan Atau saya yang bercanda Guyon dengan seseorang Orang marah kepada saya Nah, saudara Bisa jadi, saudara Kita ini memang udah menebarkan kesan kepada orang Kita ini orang yang enggak suka bercanda Tanpa kita sadari Karena itu Waktu kita ini bercanda Sebetulnya enggak maksud apa-apa Hanya bercanda Tapi kita itu Guyon kepada seseorang Karena orang udah mempunyai kesan Kita enggak suka bercanda Dia enggak akan tangkap itu Sebagai candaan Dia akan menginterpretasi sebagai Kita memang sedang Misalnya ya dianggap Mengkritik dia atau menghina dia Nah, jadi, saudara Penting kita ini menyadari kesan Yang kita tebarkan kepada orang Nah, dalam keluarga Kita mesti ingat ini juga Kesan seperti apakah Yang kita tebarkan kepada pasangan kita Kesan seperti apakah Yang kita tebarkan kepada anak-anak kita Kita bisa berkata Saya enggak marah kok Tapi kalau kita memang memberikan kesan Wajah kita ini Wajah yang sepertinya marah Orang akan mempunyai Kesan kita memang enggak suka Atau marah Akhirnya orang akan menjauh dari kita Jadi, sadarlah Kesan yang kita tebarkan kepada orang Slide berikutnya, saudara Kesimpulan yang lain adalah Keterampilan berkomunikasi Tidak dapat menggantikan karakter Si komunikator Terima kasih telah menonton!